Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya, Cepot Crypto Wah, teman-teman, hari ini kita mau bahas game spesial namanya Kingdom Quest Nah, game Kingdom Quest ini, apa sih spesialnya? Kemarin tuh, aku baru dapet input ya, dari subscriber aku Kalau game P2E sekarang, play to earn Baik itu yang gratis atau yang pake modal itu rata-rata umurnya pendek Nah, itu kenapa ya, Bang Cepot ya? Nah, saya juga tanya nih ke teman-teman, kenapa ya umurnya pendek ya? Nah, ternyata kebanyakan game-game itu fokusnya adalah play to earn Jadi, dia lupa gimana tentang story gamenya Nah, jadi gimana terus-menerus menghasilkan uang gitu kan ya Nah, itu nggak sustain ya teman-teman, atau nggak bisa bertahan lama modal seperti itu Nah, lalu game yang bagus tuh yang kayak gimana? Nah, game yang punya story atau punya jalan cerita seperti ini nih Contohnya teman-teman Nah, aku mau bahas nih Ini bakal jadi game yang long term nggak sih? Nah, ada jalan ceritanya nggak sih? Nah, makanya aku dapet cuplikan videonya Jadi, videonya kayak gini nih teman-teman ya Nah, kalau teman-teman ngeliat dari videonya teman-teman mungkin udah beberapa tau ya Ini play turn ya Turn, jadi ganti-gantian ya nyerangnya Nah, semua bisa sukses ya Semua bisa berkembang gamenya Tapi, apa sih yang membuat dia itu bisa berkembang? Nah, aku pelajarin belakangannya itu game yang bisa berkembang Yang long last itu adalah game yang punya studio ya Studio game ya Jadi, kalau misalkan timnya itu cuma 3 orang, 4 orang itu lupakan lah teman-teman ya Jadi, mereka itu harus ngembangin gamenya Harus ngembangin grafiknya ini ya Awalnya bagus, tapi apakah akan berkembang gitu? Kita lihat juga roadmapnya Makanya hari ini aku mau bahas nih Nah, kebetulan game ini belum ada IDO-nya Masih diumumin nanti Tapi, kemungkinan aku punya informasi Ada 2 tempat IDO Di game V Yang kita dulu suka ikut gotong royongnya itu Di game V sama di Bunnycorn Bunnycorn aku kurang begitu tau Tapi, di sana ya kabarnya ya Nah, ini total supply-nya Kita lewat dulu ya Ini game BSC ya teman-teman ya Game BSC ya teman-teman Binance Smart Chain ya Ini kalian bisa lihat aja sendiri ya Kalau belum tahu jadwal fasting itu apa Misalkan ya, ini saya bahas sedikit ya Contohnya di public nih Kalau kalian dapat whitelist-nya 20% at TGE TGE adalah token generating event Di mana kalian langsung dapat token-nya sebesar 20% Misalkan, kalau harganya 1 token itu 1 Terus kalian invest 100 dolar Maka kalian akan dapat 20 token Karena 20%-nya Dan sisanya Jeda, cliff ini jeda ya Jeda selama 1 bulan Maka kalian akan dikasih lagi Nanti setelah 1 bulan ini Bertahap 5 kali Eh, 5 kali Linear fasting in 5 month Berarti sisanya 80%-nya itu Ya, mungkin 10% Atau 20%, 20%, 20% Selama 5 bulan ya Entah itu di awal bulan Di akhir bulan Itu nanti detailnya ya Nah, jadi itu kira-kira tentang fasting Karena beberapa masih banyak yang nanya ya Tentang fasting Kira-kira gitu guys Kalau kamu mau nanya Taruh aja di kolom komentar ya Kalau ada pertanyaan Nah, ini roadmap ya Jadi mereka itu memang rencananya nanti Ada beberapa game ya teman-teman Empat different games ya Ada empat game berbeda Yang pertama adalah Yang mungkin kita lihat tadi ya Ininya Kingdom of the beginning Kingdom of the beginning Nah, nanti ada NFT bundle NFT stacking Macem-macem Terus udah gitu water world Udah gitu Ada lah Ini masih water world ya The fast of Claudia Nah, teman-teman Jadi dia tuh punya Berbagai macam game Ya, berbagai macam game Update ya nanti ya Di sini kita lihat ya Jadi ada tahap-tahapnya ya Dia berani bilang di sini Kalau dia akan kembangin Sampai 2023 Artinya dia juga secara Gak langsung bilang Game ini adalah game long term Gitu ya Nah, artinya Developer punya Apa ya Kewajipan buat jaga harganya tuh Gak sampai drop banget gitu loh Karena Kita sebagai investor juga Kasian ya Kalau Terutama kalian ya Yang apa namanya Yang nonton video ini belakangan gitu Wah Kata Bang Cepot ini Game-nya bagus Terus teman-teman mainnya Bukan dari awal Dari pertengahan game Terus udah gitu Harganya drop jatuh Terus udah gitu Kalau saya gak terlalu rugi Tapi kalau teman-teman Wah ruginya parah banget Karena dipucuk belinya Ya kan Nah itu Siapa yang mau disalahkan Apakah saya yang disalahkan Apakah devnya yang disalahkan Gitu kan Makanya kita harus dari awal Wanti-wanti Ya Perhatikan ini Yang mau kita Mainin apa Karena kita taruh duit Kita disitu kan Teman-teman ya Nah Dia terus udah bilang tuh Berarti Dari sekarang Udah sekitar Satu tahun setengah Nanti ya Quarter 4 2023 Sampai sini dia Nah Balik lagi Seperti yang aku bilang Kemarin Jadi timnya itu Harus real Timnya juga harus Gak boleh Cuma empat orang Ya teman-teman Nah disini dilihat Coba kita lihat Bagian Ininya Desainernya Artis-artis Ada dua ya teman-teman Nah Disini ada Ini tim intinya sih ya Kayaknya ya Kita juga Harus cari tahu Dia Punya Game studio gak nih Di Di negaranya dia Atau di Di kantornya dia Karena untuk Ngembangin game Seperti ini tuh Gak cukup Buat satu Orang aja Teman-teman Yang ngegambar siapa Kalau CEO-nya Yang ngurusin Atau CEO sama CEMO-nya Cuma ngurusin Ini Marketing Yang ngegambar nanti siapa Teman-teman Kalian yang ngegambar Gak mungkin kan Nah jadi Game itu Pertama Ceritanya ada Terus udah gitu Ada yang dikembangin Yaitu dia punya Studio gamenya Nah ini aku belum ketemu Infonya Tapi mudah-mudahan Kalau ngeliat dari Jadwal seperti ini Berarti dia udah Punya persiapan Teman-teman Nah ini kita lihat lagi Ada video lagi nih teman-teman Jadi ini video Gimana cara loginnya Seperti biasa Kita login Terus disini Namanya juga game turn Jadi ada Di sebelah kiri adalah Tim kita Di sebelah kanan Adalah tim musuh Nah terus udah gitu Ada 4 kelas Ya disini ya Nah 4 kelas yang dimaksud itu Adalah Assassin Mage Monster Dan Warrior Jadi Ini kan kalau kalian lihat ya Tiap kode-kodenya tuh Unik ya Jadi tiap Warrior ini adalah NFT ya teman-teman Nah tiap NFT itu juga punya Kemampuan masing-masing Nah Semua game punya quest Ya kayak gini ya Nah ini aku biarkan Kalian menilai Gamenya seperti Apa gitu ya Karena Kita harus mulai Lebih dari sekarang Lebih selektif Memilih game Play to earn Jangan kita Maunya untung Jadi untung Kita cari Game-game yang Bisa menghasilkan Seperti Jojo Masuk dari early Dari awal Dan harapannya sekarang Long last Game-nya Nah ini grafiknya Kayak gini Ya teman-teman Lihat ya Ini videonya Gak ada suaranya Jadi game turn Ada skill-skill Oh jadi dia Jalan-jalan Explore map Nanti ketemu musuh Gitu loh Nah ini ngelawan musuh Apa enggak nih Gitu kan Kayak gitu Nah Buat teman-teman yang nanya Bang Ini bisa dapat penghasilan berapa Kapan saya balik modalnya Itu Belum ada info ya Tapi kan aku selalu ngajarin Kalau kalian ikut IDO Kejar IDO Atau whitelist yang gratisannya Itu kalian pasti Kemungkinan besar untung Kenapa? Karena kalian masuknya dari awal Dari early ya teman-teman Nah jadi Hero-heronya tuh Ada assassin Mage Monster Sama warrior ya teman-teman Nanti kalian bisa Lihat disini ya Nah yang unik disini ya teman-teman Kita balik lagi nih Ke roadmap ya Kita harus liatin roadmapnya Karena ada 4 game ya nantinya Nah uniknya 4 game ini tuh Nanti kita gunain Satu token Satu token yang sama Ya Token access Bang apa bedanya sih Kalau game ada dua token Sama satu token Kalau menurut saya Game yang bagus itu Game yang kuat itu Itu satu token aja cukup Karena token kedua tuh Biasa gak ada harganya Jadi Play to earn Earn token yang kedua Tapi token kedua tuh Hancur harganya Kalian tau lah Token apa Dan rata-rata gitu ya teman-teman Saya main ke Night War Itu juga Aduh Earning Kira-kira Satu bulan saya bisa balik modal Yang gak balik-balik modal Mau ditukeran gak ada harganya Teman-teman Karena dapetnya yang token kedua Tapi ini kan dapet token yang ke satu ya Satu token doang Dia bilang disini Jadi Kalau yang game yang bagus ya Setelah saya pelajarin itu Game yang satu token aja Teman-teman Nah terus udah gitu Tokennya tuh Ini ya Kalau mau liat token omiknya ya Teman-teman Disini nih Disini Nama tokennya adalah KGC Supply-nya 10 Berapa nih ya 10 miliar Teman-teman ya Untuk staking Ini reward Bagian sini reward Ecosystem juga reward Airdrop Nanti ada Airdropnya Udah ada sih Kalau kalian ngikutin dari kemarin Udah ada Airdropnya Jadi langsung aja ke komunitasnya Nah sisanya buat investor Sama timnya Nah IDO-nya itu Kemungkinan bulan depan Teman-teman di GameFi Jadi teman-teman Kalau tertarik untuk Ikut early Jadi langsung aja ke komunitasnya Ikutin semuanya Nah aku pikir gitu dulu Intro dari aku tentang game Kingdom Quest ini Semoga berguna Untuk kalian teman-teman Nambah referensi Nambah ilmu juga Buat Dior ya Jadi Ayo Aku gak bilang kayak gini ya Ayo ini game bagus Sisanya Dior Tapi enggak ya Saya bantuin ya Tapi tetap teman-teman juga Karena video ini Di posting Bulan Februari pertengahan Waktu teman-teman Nonton video ini Sebulan Dua bulan lagi Tentunya berbeda Jadi teman-teman Juga harus punya Sumber sendiri Oke Sampai disitu dulu Video dari aku Sampai jumpa Di video selanjutnya See you guys